Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita akan panen juru nipis Jadi ikuti terus video ini Saya bersama istri saya kita akan panen juru nipis Ikuti kita terus yuk Ujungnya pun potong enggak apa-apa Ujung biar sekali kita pangkas Sudahin yang masuk iya Jangan lupa ini masih pakai sebut Sampai jumpa di video ini selamat menikmati ini sekalian kita panen sekaligus di pangkasnya supaya nanti keluar lagi cabang-cabang yang baru supaya cabangnya itu jauh lebih banyak dan merangsang untuk pembungaan berikutnya ini hasil dari dua pohon ya jadi sekitar ini juga sekitar 5-6 kg lah ini ya atau mungkin ini lebih ini pun udah mungkin ke 8 kg-an nih ya berat juga nih udah 8 kg-an nih oke saya tumpahkan aja nah jatuh kita bak iyalah sebelah sana oh ini udah 10 kg-an nih jadi untuk jerun ipis yang usia tanamnya sekitar dua setengah tahun ke tiga tahun ya itu bisa kita dapatkan sekitar 3 kg-an ya sekali panen ya jadi kalau misalnya kita skala bisnis kita punya pohon tanjur nipis 100 batang aja ya berarti kita sudah dapatkan 300 kg harga sekarang ini per kilo itu sekitar 9000-an ya agak lebih turun karena biasanya sekitar 12000 sekarang 9000 berarti 9 kali 300 kilo berarti kita bisa dapatkan 2.700.000 nah itu sebenarnya 3 kg itu udah paling sedikit ya kalau kita lihat tadi itu bisa sampai 5 kg itu per satu pohon gitu cuman ya artinya kalau kita mau dapatkan kontinu seperti itu berarti perawatan kita juga sebenarnya harus intensif lah ya karena juga enggak semua pohon di sini juga bisa berbuah secara kontinu ya tapi kalau saya perhatikan pohon-pohon jeruk nipis yang saya tanam itu apalagi yang jenis tadi yang saya yang kita lihat tadi itu jenis-jenis campuran ya atau biasa di sini jeruk nipis jeruk nipis setan biasanya dibilang itu ya jadi itu buahnya itu banyak ya atau bahasanya isilahnya genjah buahnya banyak dan aktif terus jadi belum lagi kita panen tuh sudah keluar lagi bunga-bunga yang baru nah jadi kawan-kawan kalau misalnya mau tanam jenis ini bisa ditanam ya jenis apa jeruk nipis hantu ini tapi kendalanya biasanya apa namanya kulitnya agak lebih tebal sih ya di pasaran dibandingkan jeruk nipis yang asli ya jeruk nipis kampung dibilang orang itu lebih murah gitu jadi jeruk nipis kampung itu biasanya lebih mahal ya yang asli yang lebih lebih mahal kalau jenis yang yang tadi kita lihat tuh ini apa namanya campuran itu itu agak lebih murah lah ya oke jadi silahkan kawan-kawan kalau mau beli daya ini ya ini belum semua buah ya jadi hanya sebagian aja hanya beberapa pohon yang udah berbuah ini ada berbuah sih cuman belum maksimal ya oke jadi kita ambil sebelah sana mana oh ini teluh yang dicangkok jangan ya bun biarkan aja ya udah ini yang ujung-ujungnya itu juga ini sudah lumayan rame ya buahnya tuh hauskan aduh Rina jadi yang kita panen ini adalah jenis yang campuran ya atau biasa dibilang jeruk nipis setan ya gak tahu kenapa setan cuman ya sebutan disini seperti itu dan ini kulitnya agak lebih tebal sih ya dibandingkan kalau kita jeruk nipis yang biasa atau jeruk nipis kampung cuman kalau untuk kualitas air lumayan ya ini juga airnya banyak sekali ya kalian bisa nanti tandai ya buahnya tidak bulat seperti yang jeruk nipis kampung itu dan daunnya lihat daunnya ini seperti ini tidak ada daun kecil di bawah kalau untuk jeruk jeruk nipis kampung atau jeruk nipis biasa ayo kita lihat ya nah ini ini jeruk nipis kampung atau jeruk nipis yang biasa ya nah ini nih seperti ini dia lebih bulat ya tuh tuh dia gini seperti ini kulitnya tipis airnya banyak ya dan aromanya kuat sekali cara menandainya kalian bisa lihat nih bentuk buahnya cukup bulat dan yang paling ketahuan itu signifikan itu dari daun ya dari daunnya kalian bisa lihat nih dia masih ada daun kecil di bawahnya nah untuk jenis yang kampung kalian bisa lihat nih ya ditandai dari disini masih ada anak-anak daun lah kita bilang ya kecil di bawahnya kalau yang tadi kan polos lurus dari atas itu nggak ada kalau ini dia ada tuh ya itu kita ambil ya kita perbandingkan supaya kalian bisa lebih jelas ya ambil nah kalau yang ini lihat tuh kan dari bentuk daun kan beda tuh jadi disini dia langsung nggak kalau yang campuran tuh nggak ada ininya ya anakannya di bawah tuh langsung aja tapi kalau kita bandingkan dengan ini juga bentuknya agak lebih lebar dan di bawahnya itu biasanya ada lagi ya seperti ini anak-anak daunnya jadi punya keunggulan masing-masing ya jadi kalau untuk yang jenis campuran seperti ini ini genjah sekali buahnya lebar ya belum lagi habis itu biasanya sudah bakal keluar bunga-bunga yang baru dengan catatan kita harus rajin pemangkasan makanya tadi waktu kita panen itu biasanya saya potong langsung ke batangnya supaya nanti muncul tunas-tunas baru dan merangsang untuk pembungaan tapi kalau untuk yang jurut nipis kampung itu buahnya relatif lebih sedikit nah tapi harganya lebih banyak lebih mahal ya kalau ini agak lebih murah sih ya karena kulitnya juga agak lebih tebal biasanya orang lebih senang dengan yang jurut nipis kampung itu ya tapi kalau kita petani kita maunya buahnya yang banyak harga agak lebih murah nggak papa tapi produksi kita bisa banyak dan ini juga disukai di pasaran ya sekarang tuh juga di pasaran saya lihat tuh banyak dikembangkan petani ini karena ini lebih menguntungkan saya pikir perawatannya gampang buahnya banyak dan kualitasnya ya hampir-hampir sama nggak terlalu jauh berbeda lah ya dengan jurut nipis biasa oke ini kita udah dapat ya ini enggak begitu banyak karena enggak kita ambil semua ya jadi itu nah itu ibu negaranya lagi 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 promo di Facebook ya untuk pemasarannya jadi kita jualnya secara online ya ke kawan-kawan juga jadi salah satu teknik pemasaran kita karena kalau yang panen-panen kecil seperti ini kita enggak enggak jual langsung ke pasar gitu ya ke agen tapi kita jual secara ini aja ke kawan-kawan aja ya melalui Facebook nanti kalau ada kawan nanti kalau misalnya pengambilan cukup banyak dan kita lagi jalan ke sana bisa kita ntar atau biasanya kalau yang dikirim ke rumah biasanya langsung datang ke rumah aja sih jadi selesai panen gini kita upload ke Facebook ya kita pasarkan melalui Facebook aja ya ya